Intro Halo adik-adik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 2 Untuk kalian kelas 3, tema 1, sub tema 2 Kita akan mempelajari tentang menghargai perbedaan Oke adik-adik, kita ikuti bersama-sama Menghargai perbedaan Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda Kekuatan manusia juga berbeda-beda Perubahan tinggi dan berat badan Serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan Kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tua Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda Perbedaan ini adalah karunia Tuhan Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut Nah adik-adik berkaitan dengan sikap menghargai perbedaan Lalu sikap apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan hal-hal sebagai berikut ini Ya yang pertama, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi Ayo kira-kira sikap apa yang akan kamu lakukan? Ya bagus sekali Aku akan membantu temanku mengambil bola dengan cara memanjat menggunakan kursi Supaya lebih mudah untuk mengambil bola tersebut Lalu yang kedua, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan Sikap yang akan kamu lakukan adalah Ya tepat sekali Aku membantu temanku untuk membawakan sebagian barang belanjaannya Supaya temanku tidak kesulitan Wah ternyata kalian semuanya hebat Ya sekarang yang ketiga Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari Sikap yang akan kamu lakukan adalah It's good Aku akan membantunya dengan mencontohkan gerakan taris tersebut dengan cara perlahan Supaya temanku dapat mengikutinya Oke adik-adik Sikap saling menghormati antar sesama termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan berada Maka kita harus bisa menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari tentunya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh